10 masjid yang diubah jadi gereja wow ini adalah fakta-fakta yang akan kita saksikan lagi teman-teman tentang 10 masjid yang telah diubah menjadi gereja banyak para polimikus yang selama ini saya dengar bahkan ketika saya membaca komentar mengatakan di Eropa sana banyak gereja beralih fungsi menjadi masjid tetapi dalam video kali ini kita akan membalas mereka dengan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa ada masjid-masjid yang sekarang telah beralih fungsi juga menjadi gereja nah berikut adalah 10 bangunan yang didirikan sebagai masjid yang kemudian diubah menjadi gereja di semenanjung Iberia Pasca Reconquista yang pertama adalah Masjid Agung Sevilla La Giralda atau menara lonceng setinggi 104,1 meter di salah satu pusat kota Sevilla, Spanyol masih berdiri tegak hingga kini terletak tepat di sebelah katedral de Santa Maria de la Sede gaya arsitektur menara itu berbeda lantara menara itu lahir dari masa berbeda La Giralda satu-satunya bukti bahwa lokasi itu pernah berdiri Masjid Agung Sevilla dan ia sendiri merupakan menara masjidnya wah luar biasa ya masjid di Sevilla ini teman-teman ya Masjid Agung Sevilla didirikan tahun 829 selama masa kekuasaan Ar-Rahman II, Emir Cordoba keempat bangunannya memiliki aula sholat seluas 16 x 13 meter persegi di dalamnya ditopang sebelas pilar yang berjajar hingga arah tembok tiblat serta berkolom-kolom hiasan dari batu marmer yang menyokong lingkungan batu matanya pada masa kekalifahan Al-Mohad abad ke-12 bangunannya direnovasi namun baru pada tahun 1248 masjid itu diubah menjadi katedral setelah penghitungan Sevilla wow berarti pada tahun 1200 ini masjid Sevilla itu diubah menjadi gereja atau katedral ya teman-teman ya pada Juli 1247 sampai November 1248 sebagai salah satu bab reconquista wow luar biasa teman-teman meski begitu katedral tersebut sempat mangkrak pada 18 Oktober 1356 hampir seluruh sisa bangunannya runtuh akibat dampak-dampak bumi berkekuatan 7,1 skala reader pada 1506 di tempat terentuhnya dibangun sebuah katedral tempat-tepat di sebelah La Giralda yang kedua adalah Masjid Al-Mardum wow ini adalah masjid kedua ya teman-teman ya yang berubah menjadi gereja di Spanyol walau tak seluas Masjid Agung Cordoba ia masih utuh berdiri di kota Toledo sejak lahir akhir abad ke-10 Masjid Al-Mardum atau populer disebut Meskuita Cristo de la Luz namanya diambil dari nama gerbang kota Bab Al-Mardum sejak tahun 932 Masjid Tulai Tula alias Toledo menjadi bagian dari kekelifahan Umayyah di bawah Khalifah Al-Rahman III bangunan Masjid yang dibangun pada tahun 1999-1000 Masjid atau 390 Hijri itu hanya berukuran 8x8 meter persegi dan tanpa menara Masjid sebagaimana lasimnya jadi Masjid ini unik sendiri gak punya menara gitu ya teman-teman ya tetapi motif-motif dekorasi Cordoba masih tampak termasuk dua dekorasi melengkung yang ditopang barisan pilar yang memang seperti menirukan Masjid lain strukturnya dibangun dengan bahan batu bata sisi timur dan baratnya terdapat gerbang masuk dan mihrabnya tempat imam berada di sisi selatan ada pun sisi utaranya terdapat struktur atap melengkung yang terbuka sebagai tempat salat lantai dua tak seperti banyak Masjid lain Masjid Al-Mardum punya akta kelahiran hingga kini tembok depan sisi barat dayanya masih jelas menampakkan sebuah tulisan bahasa Arab Bismillah dengan menyebut nama Allah Ahmad bin Hadidi telah membangun Masjid ini menggunakan hartanya sendiri hanya mengharapkan balasan syurga dari Allah wow luar biasa ya Masjid ini berdiri berkat pertolongan Allah di bawah arahan arsitek Musa bin Ali dan selesai pada bulan Muharram tahun 390 Hijri Setelah Toledo direbut Raja Kastilah Alfonso ke-6 pada 1085 Masjid Al-Mardum diubah menjadi kapel pada 1186 Raja Alfonso ke-8 mengadikan kepemilikan bangunan kepada pasukan Kastilah Hispotalaria dari Ordo Santos Yohanes bangunannya tetap menjadi tempat peribadatan umat Katolik Ermita de la Santa Cruz atau kapel salib kudus nah itulah ya teman-teman Masjid yang kedua yang kemudian juga berubah menjadi gereja dan sampai sekarang telah dipakai sebagai tempat peribadannya umat Katolik luar biasa teman-teman yang berikut adalah Masjid Al-Dabagin wow Masjid Al-Dabagin ya selain Masjid Al-Mardum di Toledo juga terdapat masjid dari era yang sama berubah menjadi gereja yakni Masjid Al-Dabagin namun tempoh pembangunan Masjid Al-Dabagin tak seterang Al-Mardum Masjid Al-Dabagin memiliki gaya arsitektur modejar bukan gaya Cordoba strukturnya masih utuh walau sudah tiga kali mengalami pengembangan pembangunan Pasca Reconquista Masjid Al-Dabagin dibangun pada abad ke-10 dimana interiornya terdapat tiga aula sholat pada perkembangannya kemudian aulanya bertambah dari sisi timur laut ketika Toledo direbut Raja Leon dan Castilla Alfonso ke-6 pada 1085 Masjid Al-Dabagin diubah menjadi gereja San Sebastian beberapa konstruksinya direnovasi pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 hanya menaranya yang masih asli dari era bangunan Masjid ia berubah fungsi lagi pada 1916 dengan dijadikan aula musik dan museum keutuhan bangunannya membuat pemerintah Spanyol memasukkannya ke daftar bindes interes kultural semacam cagar budaya yang berikut adalah Masjid Al-Mustimim wow ini Masjid berikut yang juga berubah menjadi gereja teman-teman tak jauh dari Masjid Al-Madrum terdapat Masjid Al-Mustimim sejumlah pakar sepakat Masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-11 karena ada tiga tulisan yang terukir di beberapa bagian bangunan satu ukurannya merujuk pada tahun 1032 ukuran kedua merujuk antara tahun 1930 atau 1035 dan ketiga tahun 1075 dari tiga sampai ini kita bisa simpulkan terutama di ukuran kedua bahwa hubus landasan keagamaan sudah berakar sejak abad ke-9 dimana hal itu cukup membuktikan sudah terjadi islamisasi secara besar-besaran di kota Tulaitula atau Toledo Masjid ini diakini didirikan atas bekas sebuah bangunan untuk sistem saluran air era romari kuno indikatornya merujuk pada temuan redon Tuhan tenki air minum di lantai bawahnya sementara lantai 2 yang kemudian dijadikan mihrab diduga dijadikan tempat pertemuan atau tempat pemujaan romari kuno saat rekonquista Masjid ini diduduki pasukan Raja Leon dan Kestila Alfonso Q6 pada 1458 bangunannya diubah menjadi gereja de las tornerias meski pada 1505 beralih fungsi lagi menjadi penginapan lalu kantor dagang karena lokasinya berada di jantung perekonomian kota Toledo kini bekas masjid itu difungsikan sebagai pusat promosi kerajinan Tuhan Kestila di manca yang dikelola oleh Fundación Mesquita de las tornerias oke masjid berikutnya adalah masjid Al-Jamaa tak seperti di Spanyol di Portugal hampir semua masjid yang diubah menjadi gereja wajahnya ikut berubah satu di antara yang tak berubah adalah gereja, denosa, senhora, dan anu cikau gereja kabar suka cita kepada Santa Perawan Maria di kota Mertola diungkapkan Robert M. Haydn dalam antagonistic tolerance yang seperti yang tertulis disini teman-temannya competitive sharing of religion, sites, and space di kota Mertola yang oleh pendatang Arab disebut Mertula didirikan masjid Al-Jamaa Mertula pada pertengahan abad ke-2 kala Mertola dikuasai kekelifan Al-Mohad ia dibangun di atas bekas reruntuhan bangunan kemujaan Romali kuno bentuk bangunannya mirip dengan gereja-gereja prakatolik Roma di wilayah pusat perempat pintu masuk utamanya terletak di sisi barat pada bagian interior terdapat struktur lengkungan gaya mor dan sisi utara dibangun tempat wudhu bagian utamanya diresain dengan 5 aula besar yang ditopang 20 pilar silinder mirip seperti di Granada atau Maroko singkap Haydn tetapi kekuasaan muslim tak bertahan lama di Mertola lewat sebuah kampanye besar Recon Quista di pertengahan abad ke-13 yang dipimpin pasukan Ksatria Santiago Mertola direbut dengan waktu singkat pada tahun 1238 menandakan berakhirnya rezim Islam di Mertola tambahnya Mesjid Al-Jamaah Mertola pun diambil alih dan ditukar guling menjadi gereja ditukar guling sejumlah artibut keagaman Islam berganti atribut atribut Kristen ya stop bilang masalahnya menara masjid yang jadi tempat yang memandangkan azan diubah jadi menara lonceng gereja sedikit perubahan struktur bangunan sekedar adanya penambahan demokrasi para pet atau sandaran tipi atap di atas bangunan selamat menikmati selamat menikmati